selamat menikmati takut di OTT dan berharap sebelum OTT mereka dipanggil dulu yang kemudian dijelaskan kesalahannya dan memperbaikinya jika tidak mau baru ditangkap ini yang menarik ya artinya bahwa memang kepala daerah masih takut OTT nah sebenarnya salah satu cara untuk tidak di OTT ya jangan korupsi seperti itu jangankan melakukan tindakan awal niat pun jangan OTT itu kenapa sih ya terjadi karena adanya suap menyuap salah satu delik pidana di dalam tindak pidana korupsi oleh karena itu maka sebagai kepala daerah ya jika memang takut OTT ya sebenarnya bukan jangan takut OTT ya tetapi takut kepada Tuhan yang maesah itu kan salah satu caranya adalah pertama ya jangan menerima suap gitu suap dari siapa ya suap ya dari orang-orang yang mempunyai kepentingan di daerahnya entah itu kepentingan atas proyek ya karena mereka menang proyek perusahaannya kepentingan untuk mendapatkan jabatan tertentu ya kepentingan untuk mendapatkan izin supaya bisa berusaha dan kepentingan-kepentingan lainnya terkait dengan keunangan sebagai kepala daerah sehingga orang berusaha untuk memberikan suap kepada kepala daerah seperti itu kemudian juga melakukan upaya-upaya pencegahan bahwa daerahnya zero tolerance terhadap suap menyuap tidak boleh ada pengusaha yang memberikan suap tidak boleh ada para ASN yang memberikan suap ketika sudah terpilih atau ditunjuk dalam suatu jabatan tidak ada masyarakat yang memberikan suap ketika mengurus perizinan terkait dengan administrasi kemudian juga yang terakhir perbaiki sistem karena sistem yang transparan sistem yang akutabel akan membuat orang pertama tidak ingin korupsi tidak mau korupsi dan takut untuk korupsi sebab dengan sistem yang baik maka akan tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nopotisme tapi satu lagi yang menarik adalah pengalaman saya ketika misalnya menangani kasus korupsi kepala daerah bahwa korupsi yang dilakukan lebih banyak untuk memenuhi gaya hidup untuk mengembalikan modal kampanye dan juga karena rakus dan yang lebih spesifik lagi adalah selama masih menjabat selama masih memegang kewenangan disitu akan terus untuk korupsi ini yang menarik seperti itu bukankah ketika mencalonkan diri itu mereka atas inisiatif sendiri atas kemauan sendiri atas kesadaran sendiri dengan tentu ketika kampanye Pak Astim penuh dengan janji-janji idealisme penuh dengan janji-janji memakmurkan masyarakat atau mesejahterakan rakyat di daerahnya dan lain sebagainya oleh karena itu kita menghargai bahwa kepala daerah pasti ingin berubah dan ini berubahnya bukan karena takut di OTT atau takut ditangkap atau takut di penjara tapi karena keinginan pribadi bahwa ingin rakyatnya di era otonomi daerah ini hidup dengan sejahtera dan saya yakin kepala daerah tentu ketika mereka tidak korupsi maka daerahnya akan maju karena tidak mungkin daerah akan maju jika kepala daerahnya korup itu adalah suatu hukum alam karena kepala daerah adalah terhadap bagi masyarakatnya dan tentu akan menjadi nilai yang positif ketika kepala daerah tidak korup terima kasih itu diskusi dengan kita sampai ketemu di video berikutnya salam anti korupsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati